Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur menangkap delapan pemuda yang diduga anggota gangster di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, selasa dini hari. Kanit Samapta Polres Metro Jakarta Timur, Ibda Aman Wibowo, menyatakan penangkapan dilakukan usai petugas mendapat laporan dari warga yang melihat adanya segrompolan pemuda dengan membawa senjata tajam tengah melintas. Anggota gangster kocar kacir saat melihat petugas bahkan satu anggota gangster bersembunyi di atap rumah warga. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan tujuh remaja lainnya yang bersembunyi secara terpencar. Dari tangan remaja, polisi menyita barang bukti berupa tujuh bilah senjata tajam dan satu stick golf yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Pertama, di sebelah kiri didapatkan empat remaja yang boleh diamankan. Selanjutnya, tim menyisir di sebelahnya lagi yang merupakan musuhnya dapat ditangkap lagi. Bahkan di antara mereka naik ke atap rumah warga dan ada tiga rumah warga yang jebal atapnya. Satu di antara mereka bahkan sempat tiduran di atas atap. Pada saat kami tangkap, biasanya tiduran di atas atap. Kuna penyelidikan dan pembinaan kedelapan remaja beserta barang bukti diserahkan ke Satreskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Joko Puji, JAKTV Joko Puji, 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 J